You guys welcome back, baik lagi bersama gue disini dan yes, kali ini kita akan menge-review salah satu rudal kelas VIP pertama kalinya di update-an Battle Pass bulan mert nanti, ini perdana mungkin ya rudal kelas VIP, karena memang sebelumnya belum pernah ada rudal kelas VIP mungkin rata-rata di kelas premium ataupun di gratis ya battle pass nya, kayak Bramus dan juga U8, kalau gak salah itu masih kelas nya, belukan VIP nah sekarang, kedatangan rudal VIP dari Turki kalau gak salah, namanya Atmaca kita akan cobain ini rudal ya dari Turki salah satu rudal jelajah jarak jauh jarak jauh Turki yang paling canggih katanya paling canggih guys ya dia, kita cek harga jualnya berapa nih, untuk kelas VIP rudal kita cek guys apakah mahal atau tidak harga jualnya, harga jualnya 2000 gol, berarti hargasanya dia 4000 gol muset, mahal banget gitu ya, tapi ini kecil gue liatnya guys terus apa rudal nya dan kita akan cobain di kapal selama aja ya di kapal selama aja guys, karena sekali kita nyoba bisa gak dia nembak di underwater gitu kalau bisa keren sih terus untuk demagenya, dimana Atmaca ini punya demagenya angka 11700, jaraknya 13,14 km kurang reloadnya 6,3 detik dan amurusnya cukup banyak 38 guys ya, ini gue coba di SM31 dan SM31 nya belum update gak apa-apa lah ya, karena kita hanya fokus rudal nya aja let's go guys apakah dia worth it atau tidak ya oke, sudah masuk SM31 ya oke kita tes menyalam dulu Atmaca, namanya Atmaca, ini udah ada di relive belum sih biasanya ada yang tau gak ini Atmaca ini apakah udah ada di relive atau belum ini bergelambung banget sir, susah apa-apa tau nya kapalnya ya gak bisa ke, sebenarnya dia gak bisa underwater ya, misalnya cuman gatau dia bisa nembak kapal selam pada saat nyam atau enggak tapi gak ada kapal selam dia tembak yang persapunnya 2 guys, berarti 22.000 ya total damage nya 23.000an lah dan ini mirip sama kayak rim, animasinya speednya mirip guys oke kayak gitu ya dia mirip sama rim ya gak sih, kita coba bisa nembak pesawat gak bisa guys ya dia bisa nembak pesawat dan dia racenya cukup jauh 14 km, berarti bisa ujung ke ujung dinembak cuman kita coba keluar lagi, karena kita mau ngecek dia bisa nembak kapal selam dalam air atau enggak gitu ya jadi gak ada kapal selam gitu guys jadi gak ada kapal selam gitu guys kita coba semoga ada kapal selam ya yang menyelam gitu, karena tadi cuma efek 25 guys cuman kalo diliat sekilas memang mirip sama rim sih bentukannya, animasinya nah ada yang sama 3-1 ya apakah dia bisa mengeloknya apakah dia bisa mengeloknya atau tidak kalo bisa ngelok kapal selam dalam air sih keren sih harusnya itu mantep banget berarti dia salah satu rudal yang bisa ngelok superin dalam air yang paling sakit dembeknya mungkinnya nanti ya speednya lumayan kenceng kan kayak.. rimr death research kenceng banget hmm speednya Terima kasih telah menembak ke dalam air. Terima kasih telah menonton! Kita gak bisa nyobain Susah sih kalo dia alpha test gini susah buat ngetes buat pengen apa apalagi dolphin ya? Buat ngetes dia ada di tempat selam gitu Mantap 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 Tapi ya damagenya mantap sih guys, reload juga lumayan kenceng Oh dia gak bisa ngetel apa setelah Ini serba Kita kalikan aja deh Kita keluar aja deh Mati juga sih punya gue Ini gue sampe sekarang pengen nyobain Bentar kita coba Bentar, kakak gua hampir di speednya ya Penasaran pengen nyobain Dia bisa menembak kapal selam dalam air atau enggak gitu ya Semoga ketemu kapal selam yang Uri lah Biasanya di offline tuh Uri nyelam guys Ada 2 kapal selam guys Ada chance 100 Kita coba lah ya Semoga ketemu kapal selam guys Kalau masih gak ada berarti memang Susah gitu ya Hmm Hmm Mana nih Mana nih Mana nih Ada keliatan guys Macam 100 Oh mesti boy 83 Mana nih Kapal selam nya Gua ngelompat kapal selam Gua ngelompat ga Kepala salamnya, biasa usah gua ga nyepain Ini CS100 juga ga nyelam ya Kau pada nyelam anjir Nyusahin coy Gak bisa kayaknya nih Gak pada nyelam guys Jadi agak lebih gila, keluar aja langsung Udah keliatan banget ya Dan menurut gua overall Ad matcha, not bad lah Cuman yang agak di ini tuh Agak, menurut gua ya Menurut gua pribadi sih, kayak kurang worth it Aja gitu, rudal, kelas rudal Ditaruh di kelas VIP Menurut gua lebih baik di VIP itu Kayak helikopter, strike fighter Drone, bomber gitu ya Itu menurut gua lebih worth it dibandingkan Harus rudal guys ya Jadi menurut gua sih, untuk rudal kelas Ad matcha ini, cocoknya sih ditaruhnya di free aja Ataupun premium lah, paling banter ya Kalo di VIP itu kayak kurang Kayak kurang aja menurut gua Mending, mending Kayak kemarin aja nih, mending kayak gini aja nih Bomber, strike fighter Fighter itu menurut gua lebih enak Lebih worthnya dibanding harus rudal gitu, karena rudal di VIP itu kayak Kayak kurang bernilai aja menurut gua pribadi loh guys ya Mungkin pandangan kalian berbeda Tapi ini cuma menurut gua aja gitu ya Jadi menurut gua Ad matcha ini Bukan berarti jelek ya rudal Ad matcha gak jelek Cuman kayak kurang pas aja ditaruh di VIP Cocoknya sih Ditaruhnya di premium ataupun Ya bagus-bagus di free ya Biar enak gitu ya Kayak bramus kan dulu Kalo di VIP itu kayak kurang Saranku sih harusnya VIP ini dia taruhnya Bomber, drone aja gitu ya Ataupun Strike fighter, helikopter gitu ya Item main temen kayak gitulah Yang lebih ikonik gitu Bentukannya kita bisa lihat desain dari pesawatnya Manuver pesawatnya Cuman kalo rudal tuh Gak ada yang bisa didikmatin gitu Cuman rudal doang lewat gitu Tapi kalo pesawat kan kita bisa nikmatin Pas terbangnya Pas manuvernya Itu lebih Menurut gua lebih bernilai lah Dibandingkan Harus Battlefield VV nya rudal gitu aja sih guys ya Jadi menurut gua sih Be aja sih Cuman bukan berarti jelek ya Ad matcha Dia oke Demag dan reloadnya Dan juga speednya cukup kencang gitu ya Kalian bisa lihat sendiri tadi ya Cuman Gak worthnya tuh karena Penyimpanannya kenapa harus di VIP Itu aja ya Oke guys mungkin itu aja buat video kali ini Thank you banget buat semuanya yang udah nonton Like, comment, share, dan subscribe juga tentunya Dan kalo kalian ada saran pertanyaan Silahkan kolom komentar di bawah Nanti gua pasti jawab kalo ada pertanyaan yang memang sudah jawab guys Oke so to next time Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye